Intro Makam Agung membentuk tim pemeriksa untuk mengklarifikasi Majelis Hakim Kasasi Perkara Gregorius Ronald Tanur terkait kasus pembunuhan Dini Sera Frianti. Hal ini diungkapkan jurubicara Makam Agung Yanto dalam konferensi pers di Media Center Makam Agung pada Senin 28 Oktober 2024. Yanto menambahkan pembentukan tim pemeriksa ini diputuskan setelah rapat pimpinan MA yang digelar pada hari yang sama. Berdasarkan rapat pimpinan Makam Agung pada hari ini, pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2004, pimpinan Makam Agung secara kolektif kolegial telah memutuskan membentuk tim pemeriksa yang bertugas untuk melakukan klarifikasi kepada Majelis Hakim Kasasi perkara Gregorius Ronald Tanur. Dalam kesempatan ini, Yanto, yang juga merupakan Hakim Agung di MA, mengungkapkan tim pemeriksa Majelis Kasasi Perkara Ronald Tanur dipimpin oleh Ketua Kamar Pengawasan MA, Duyarso Budi Santiarto, dengan anggota Hakim Agung, Juprianto, dan Nur Ediyono, dan Badan Pengawasan MA. Dengan tim yang terdiri dari ketuanya yang mulia Bapak Haji Biarsho, Budi Santiarto, S.A.M. Bum, beliau adalah Ketua Kamar Pengawasan, dengan anggota yang mulia Jupriyadi, Sarjana Hukum Magister Hukum, yang mulia Edi Nur Ediyono, Sarjana Hukum Magister Hukum, Sekretaris Kepala Badan Pengawasan MA Agung. Kepada masyarakat untuk memberi kepercayaan dan waktu kepada tim untuk melakukan tugas tersebut, selanjutnya menunggu hasil klarifikasi yang dikualokan oleh tim tersebut. Pembentukan tim ini merupakan tindak lanjut MA Agung, usai penetapan tersangka, mantan pejabat MA Agung, Zara Frikar, oleh Kejaksaan Agung. Terima kasih telah menonton!